Kita mulai topiknya, jadi saya sudah mengimak beberapa yang sudah dibuat untuk seladan videonya, saya berharap bisa menjadi bahan untuk diskusi Jadi disini di FPS tadi sudah kita lihat kita bisa berarti dua, yang pertama tentang RNN dan linguist model Jadi linguist model itu sebagai salah satu tas atau yang bisa menggunakan RNN, salah satunya saja Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan teknik attention Kemudian teknik attention, teknik yang relatif sederhana menurut saya Tapi kemudian dikembangkan menjadi lebih powerful, lebih powerful lagi Kemudian salah satunya adalah diterapkan di model arsitektur Apa yang disebut dengan dinamakan oleh yang membuatnya atau memproposnya Namanya Transformers Kemudian ada satu pendekatan, misalnya pre-training Yang pre-training itu sebenarnya tidak terkait dengan RNN Tidak terkait dengan Transformers, apalagi Pre-training Yang kemudian dalam konteks ini, dalam konteks apa, text, analytic, and mining Atau juga NLP, itu biasanya menggunakan RNN Karena kita di text itu, mempersesan text itu biasanya menggunakan RNN Atau kalau sekarang menggunakan Transformers Jadi kalau kita mungkin sekarang kontentrasi ke sini Sorry, ini adalah RNN dan berapanya di linguist model Sekali lagi, saya sangat berharap ini untuk sebagai diskusi Tapi juga mohon untuk disimak materi-materi, slide dan juga video, lecture Baik dari yang asli maupun dari penjelasan dari saya Kemudian juga ada bab buku ya mungkin Yang berkaitan dengan RNN Terutama saya sangat mengajurkan yang dari Yang direkomendasikan, yang dari resources per pertemuan itu Ini sambil saya sore, sambil kita diskusikan ya Jadi saya berharap ini kita banyak diskusinya Sebelum RNN, negara neural network kita mempunyai neural network Mempunyai neural network Yang neural network itu standarnya menjadi neural network yang multilayer Multilayer perseptron Karakteristik dari multilayer perseptron Itu salah satunya dapat kita udah ketahui ya Bahwa ini misalkan dari kiri ke kanan ya Ini ada input Input layer ya Inputnya saja dulu Input layer ini dari kiri ke kanan Kemudian ada hidden di sini Dan layer yang mungkin hiddennya ada lebih dari satu Dan ada output Ya kemudian Yang menjadi Ingin menjadi bahan diskusi adalah Bagaimana kalau Untuk text ya Untuk text kemudian diproses Menggunakan multilayer perseptron Apa yang terjadi Bisa atau tidak Kalau bisa Mungkin kelebihan kekurangannya apa Sehingga nanti memicu kita Untuk Mendiskusikan Mengapa text Bisa juga Diproses menggunakan RNN Ya Jadi disini kan Multilayer perseptron Itu yang Neural network yang tidak dikaren Ya silahkan mungkin Kalau text diproses dengan MLP bagaimana Mudah-mudian Di proses Dengan MLP Multilayer perseptron Menurut saya bisa Cuma Ya tahapannya Biasanya menjadi vektor Terus Dimasukin Proses-proses Sampai itu Jadi Harusnya sih Bisa gitu Cuma mungkin Kalau kita memproses text itu Kadang-kadang Kan Text itu kan Kalimat itu kan Panjangnya belum tentu sama ya Pak Sementara kan kalau kita membangun Suatu model network itu tuh Harus Ya gimana ya Inputnya tuh harus sama gitu Jadi Kita ada resiko itu Kita entah kita menambah padding gitu kan Menambah kayak misalnya Kita bikin model Model kita menerima Misalnya 500 input gitu kan 500 Vektor kata gitu Kalimat kita mungkin cuma sederhana Saya pergi ke sekolah gitu Saya pergi ke sekolah itu 3 kata Berarti kita mesti nambahin 497 tuh kayak Sparse matrix lah Untuk matriks kosong Atau enggak Kalimat yang kita masukin tuh Adalah artikel panjang banget Jadi otomatis Mesti kita protong Kita terangkit gitu Paling itu sih Pak Yang saya pahami Ya terima kasih Saya kira itu satu hal yang Penting ya Untuk Memang Seperti itu ya Jadi Jadi Multi layer perseptron Itu karakteristiknya Seperti tadi katakan Mas Harion Jadi kalau Multi layer perseptron Itu karakteristiknya Karakteristiknya Ini Panjang Panjang Seperti faktor ya Panjang Itu Panjangnya itu fix Padahal Ini apa Padahal text itu Itu Flexible Atau tidak fix Padahal text Tidak fix Artinya bisa panjang Bisa pendek Ya itu Saya kira Ya memang Bagus sekali Saya kira Saya setuju Oke Mungkin yang lain Silahkan Ada lagi Selain ini Selain ini Apa Yang sangat penting juga Tidak 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 Klarisa Nah Menambil Di layer perseptron Hasna Silahkan Sama sih Pak Kurang lebih saya dengan Pak Arya tadi Dikatakan panjangnya tidak fix Selain itu apakah ada lagi Atau yang utamanya itu saja Yang utamanya Sepertinya itu sih Pak Dari saya Itu saja yang sangat penting Tapi kita coba untuk eksplor Barang kalau ada yang lain lagi Maksudnya selain Yang terkait dengan Karakteristik input MLP Nanti yang dibandingkan dengan Text bahasa manusia Ini gak usah Ini misupun Kurang tepat Tapi saya kira gak apa-apa Gimana Sekiranya itu Ini masuk kita ke dasarnya Silahkan Menurut saya karena Ini kalau yang Kalau yang backgroundnya Memang pertama Karena panjangnya yang Kalau SN kan NLP itu fix Kalau misalnya RNN kan Akhirnya dia dilakukan perulangan Jadi kalau misalnya kita Misalnya nembak gambar yang mirip Atau Kalau berdasarkan literasi yang saya baca Misalnya kita lagi Nembak gambar yang mirip Ada satu hewan yang agak mirip Terus habis itu Terkadang kan Kalau untuk NN atau NLP itu sendiri kan Kebingungan Untuk menebaknya Itu gambar apa Biasanya Tapi jika ada RNN Karena dia inputannya Nyambung ke memori yang sebelumnya Jadi Bisa jadi lebih Tahu jawabannya yang tepat apa Kan kayak misalnya Gambar anjing Haski Atau gak Serigala itu kan agak mirip ya Pak Untuk gambarnya Nah kalau misalnya Di NN kan Dia bisa jadi jawab 50% Haski 50% Serigala Nah tapi kalau di RNN ini Karena dia melihat memori sebelumnya Misalnya gambar sebelumnya itu ada Kucing Atau burung Dan sebagainya Dimana mereka sama-sama Hewan peliharaan Jadi Bisa jadi CRNN ini Menjawabnya Jadinya Haski Karena kebanyakan Anjing Haski Yang lebih banyak Ini pelihara di rumah Daripada Serigala Ya Terima kasih ya Mungkin disini Konsentrasinya adalah Kita bagaimana Kalau text Kalau text Diproses dengan Multilayar Perseptor Karakteristik MLP Untuk inputnya Dibandingkan Karakteristik text Karena kan nanti Kalau ini kan adalah MLP disini Ini MLP Yang ini ya Ini kan adalah inputnya Nah karakteristik input disini Dibandingkan kalau Kita mau Menginputkan text Text kita mau Di-inputkan disini Nah ini enggak Barangkali ada yang Tidak kompatibelnya Antara input yang Di MLP disini Dengan text Seperti tadi Itu disampaikan Yang pertama adalah ini Panjangnya Yang MLP fix Kemudian text itu Adalah Tidak fix Ya Silahkan ya Kalau dalam diskusi ini Kalian bisa Sambil lihat-lihat Open aja Bisa lihat slide Sambil googling-gugling Sudah boleh Silahkan Pak Silahkan Mungkin ini Pak Ada satu lagi Kan berarti kan Kalau yang text Dengan MLP ini Dia Yang tadi sudah Pak Ria bilang Kan berarti Window-nya fix Ya Pak Inputannya Fix Dari inputan ini Kan nanti akan Dikalikan dengan Wait ya Pak Yang mana Masing-masing Input ini Wait-nya bakal Beda-beda Sehingga Jika Jika kita Gimana ya Kayaknya Kalau diperbesar lagi Nanti Wait-nya semakin besar Jadi nanti Komputasinya Atau Apanya Jadi Semakin besar Gitu Pak Ya Saya kira itu Nanti akan kita lihat Salah satu Karakteristik Yang kita harapkan Karena itu Ini ya Iya Ini satu karakteristik Yang dimana Kalau text itu Kalau Dia Mungkin-mungkin Saya mudah-mudahan Saya coba Menggunakan kalimat Yang mudah-mudahan Yang seperti yang disampaikan Tapi Lebih mudah Atau mungkin Lebih tepat Itu adalah Gini Ini Tambah lagi Satu lagi Baru saja Jadi Kalau misalkan Ada text Text misalkan Saya Saya Pergi Ke Pasar Bersama Ibu Mungkin Pasar Ada pasar Lagi Mungkin Kalimat Ini Pasar Ada pasar Lagi Nah ini Apa yang disebut Dengan Share Bobot Bobotnya Share Bobot Share Bobot Tapi Mungkin Nanti ini Saya kira Ini adalah Yang Lebih Ketiga Ketiga Itu Maksudnya Kalau yang Lebih Lebih Jauh Lebih Mudah Difahami Adalah Yang Pertama Ini Tadi Sudah Satunya Lagi Tapi Ini Saya kira Nanti Ada Juga Suatu Hal Yang Penting Tapi Nanti Kita Agak Panjang Libar Membahas Ini Karena Saya kira Satu Dasar Mengapa Kita RNN Tidak Multileilele Persektoran Saja Masih ada Masih ada Masih belum Kita belum Mendiskusikan Selain Ini Selain Nomor Satu Ini Ada Lagi Nggak Yang Lain Dan Ada Lagi Yang Lain Itu Suatu Yang Sang Penting Apalagi Selain Panjang Yang Fiks Disamping Yang Lagi Yang Servo Lain Ada Sudah Sudah Tetahukan Yang Dimasuk Dalam Kopik Diskusi Ini Ada Komentar dari yang saya lihat itu kayaknya motivator setpern itu dia hanya bisa dipakai untuk mempelajari problem-problem yang sederhana katanya seperti itu, tapi sederhana itu mungkin definisinya yang mungkin kalau bikin yang cuma yang cuma hyperplining saya kira ada satu kata kunci yang penting yang disampaikan barusan ini dan berkaitan yaitu satu bidang tapi nanti saya akan dimensi nanti saya akan saya sampaikan mungkin maaf agak panjang lebar mendiskusikannya agak lama tapi saya kira karena ini sebuah hal yang sangat mendasar dan penting silakan yang lain mas Andre Andre antara teks dengan multilayer perseptron kita terutama konsentrasi ke bagian inputnya itu mengapa kita tidak menggunakan multilayer perseptron saja dengan konsentrasi terutama kita lihat input di multilayer perseptron mengapa kita pemrosesan teks tidak menggunakan multilayer perseptron saja kemudian dibuatlah recurrent neural network mengapa kita belajar learning mengapa kita belajar neural network dan untuk teks memperlaksesan teks ini dasarnya karena kalau kita multilayer perseptron kemungkinan sangat besar yang learning menggunakan neural network kemungkinan besar tidak banyak dipakai karena kurang bagus mungkin masalah konteks sekali ya Pak karena suatu kalimat itu tuh satu kartikel itu kan kadang-kadang kita kan perlu memperhatikan suatu kata suatu kalimat kita perlu memperhatikan kalimat sebelumnya jadi ya mungkin ada hubungannya sama kondisi kalau multilayer perseptron yang multilayer perseptron ini kan inputnya terima satu udah selesai seperti itu jadi kayak fit forward udah maju jadi ada hubungannya yang ya kalau dibandingkan dengan RNN itu kan ada kayak loop back cycle lagi yang dia tuh bisa meritim sesuatu untuk proses pembelajaran selanjutnya jadi semacam yang tadi dibahas itu adalah karena dia dalam urusan teks ya kan tanya kenapa teks mesti pakenya jangan pakai multilayer perseptor mesti pakai RNN ya karena itu multilayer perseptor itu mungkin gak bisa menangkap konteks dari suatu kali kira-kira gitu ya terima kasih ini saya tulis juga konteks karena menurut saya ini suatu hal yang penting yang berkaitan dengan yang kita bahas di sini meskipun kata kuncinya sebenarnya di sini kata kuncinya utama bukan konteks nah kita kemudian ini juga yang berkaitan dengan yang kedua ini yang sangat penting ini adalah kata kuncinya clue-nya kita sudah pernah belajar apa yang disebut bag of words bag of words keranjang kata-kata udah pernah tahu keranjang kata-kata jadi keranjang kata-kata itu adalah kata-kata di sini adalah teks jadi sebelum neural network booming sebelum neural network atau deep landing khususnya booming tahun 2000 mungkin khususnya untuk teks atau bahasa manusia khususnya bahasa manusia itu adalah teks itu kita menggunakan pendekatan atau asumsi back of words ini adalah asumsi back of words yang kemudian bisa diatasi tidak perlu ada batasan back of words menggunakan diatoni ini yaitu seperti yang kalau kita lihat di MIT tadi kita lihat introduction introduction to deep learning MIT ya ini tata kuncinya adalah ini tidak harus teks tapi yang data yang paling penting atau salah satu data yang sangat paling penting adalah ini untuk teks itu adalah yang karakteristik ini itu adalah teks sekuens ya ya sekuens ya jadi sekuensi ini deep sequence modeling dan yang sekuensi itu maksudnya karakteristik datanya sekuens karakteristik datanya mempunyai ini apa urutan ordering ini nah sekuens ini saya tadi saya yang dari kalian ini berkaitan dengan bidang tadi sebenarnya satu dimensi bukan dua dimensi satu dimensi kan kalau data kalau teks ini kan satu dimensi aja gitu kan kalau dua dimensi seperti gambar image kan dua dimensi ada atas bawah kalau ini kan dari kiri ke kanan aja kalau bahasa dimensi kan kemudian konteks ya jadi ada satu kemudian konteks konteks itu memang ada konteksnya konteks itu maksudnya urutannya tidak boleh digolak balik nah ini kalau dulu ini sebenarnya udah tahu bahwa teks itu sekuens sekuens itu maksudnya kalau kata-kata misalkan kata terdiri dari huruf-huruf atau kalimat terdiri dari kata-kata jadi seperti misalkan saya saya contoh contoh pasarnya ya misalkan memukul misalkan memukul dia dengan dia memukul saya kita kan proses teks itu kan berkaitan dengan semantik terutama biasanya kebanyakan berkaitan semantik juga meskipun juga mungkin yang lain ada gaya bahasa dan yang lain tapi kalau ini dibolak balik saya memukul dia dan dia memukul saya itu sama gak secara semantiknya udah jelas beda kan saya memukul dia dia memukul saya jelas ini harus sekuens dan ini adalah data contoh data sekuens sekuens di sini teks itu adalah sekuens yang spasial artinya ruang bahwa S diikuti dengan A diikuti Y spasial ada juga yang temporal temporal itu mungkin sebegini waktu ini diikuti dengan waktunya kemudian berikutnya apa waktu berikutnya apa ini juga bisa temporal tapi intinya yang jelas adalah sekuens nah di sini bag of what ini yang sangat penting sekuens data sekuens data sekuens data ini dianggap sebagai bag of what saja saya dimasukkan ke dalam keranjang gambar keranjang saya dimasukkan ke sini memukul dimasukkan ke sini dia dimasukkan ke sini sehingga yang pertama saya mengukul dia dan dia mengukul saya tidak sama saja mengapa seperti itu karena kita tidak bisa menyimpan informasi urutan itu menyimpan bagaimana kalau kita menggunakan SPM kalau kita menggunakan decision tree kita menggunakan apa nearest neighbor nearest neighbor nearest neighbor nearest neighbor bukan nearest neighbor atau yang lain yang tidak tidak bisa menyimpan urutan demikian juga disini multilayer perseptron disini inputnya disini ini tidak bisa menyimpan urutan tidak bisa menyimpan urutan itu maksudnya apa kalau ini bulet-bulet saya balik gambar lagi disini multilayer perseptron bulet ini menyatakan ini input layer ini menyatakan sebuah data sebuah data contohnya kalimat bisa kalimat bisa langkaian kata bisa satu kata bisa ini kemudian fit maaf kalimat ini kalimat disini ini adalah kalimat disini ini satu kalimat jadi misalkan database kalimat ini adalah jadi datanya itu ada kalimat satu kalimat dua kalimat tiga ini kalimat satu gimana kalimat dua ini bulet-bulet ini menyatakan fitur fitur atau ini fitur 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 itu salah satu fitur yang yang raw yang kita gak usah direkayasa lagi direkayasa lagi misalkan bisa jadi frase atau ada jenis katanya atau mungkin bentuk-bentuk pohon sintas ini kalau kalimat terdiri ada kata-kata kata-kata kata pertama kata kedua kata ketiga kata keempat kata kelima misalkan kebatasi lima fix lima berarti kan fix yang tadi di atas fix panjangnya fix nah sekarang yang kedua sequence ini sebenarnya W1 W2 penempatan W1 di atas W2 di bawahnya ini gak ngaruh mau dibolak-balik aja W1 di bawah W2 di atas itu gak ngaruh ini bagi MLP sama aja gak ngaruh ini seperti misalkan kalau transaksi datanya berupa transaksi transaksi ada kolom ada baris dimana baris itu berupa data kolom itu adalah himpunan fitur misalkan misalkan data pegawai data pegawai itu ada misalkan misalkan gender disini kemudian ini ada misalkan ada informasi yang lain seperti pendidikan kacakanlah gitu atau yang lain ini dibolak-balik kan gak masalah juga pendidikan dulu gender dimasukkan ke sini kan gak masalah juga kan waktu prosesnya kan gak masalah dibolak-balik pendidikan dulu atau gender dulu kenapa gender dulu baru pendidikan kan memang dibolak-balik gak masalah kan nah di MLP memang gitu jadi data transaksi gak masalah dimasukkan ke sini tapi kalau teks itu kan tadi kan saya memukul dia dan dia memukul saya berbeda nah ini artinya yang kedua ini yang tidak kompatiblenya MLP itu adalah karena teks itu sequence datanya sequence itu sebenarnya satu dimensi jadi dimensi tadi satu dimensi dan ada konteks yang gak bisa dibolak-balik gimana jelas yang dimasukkan dengan yang kedua ini kalau dulu gimana jelas ya atau ada komentar mungkin kalau dulu itu beg a word artinya dibolak-balik gak apa-apa kenapa asumsinya seperti ini asumsinya karena kita memang gak bisa menyimpan urutan gak bisa menyimpan sequence dengan efisien gak bisa menyimpan urutan dengan efisien dengan SVM dengan decision tree dengan yang lain-lain itu gak bisa menyimpan terlalu kompleks terlalu nanti terlalu memberatkan sistem sehingga dengan asumsi beg of word ini ternyata asumsi yang sangat sederhana jauh menurut karena tidak sequence tapi ternyata hasilnya ya masih lumayan masih bisa ditolerir karena memang mau tidak mau kita gak bisa menyimpan sequence neural network udah ada tapi terlalu berat terlalu berat itu mengapa karena bukan hanya terlalu berat yang pertama adalah karena multilayat perseptoran gak bisa sequence ya maksudnya belum ada RNN gitu kalau ada RNN pun misalkan waktu itu ya mungkin terlalu berat beratnya karena mesinnya hardware-nya dari software-nya belum ada library framework ya kemudian memang juga belum ada RNN nah gimana mungkin ada komentar yang kedua itu adalah ini jadi dua ini yang paling penting sebenarnya dan perlu diketahui ya disini disebut aja sequence aja ya sequence itu sebenarnya macam-macam seperti gambarnya ini ada ini kan ada semacam mungkin apa ya ini kan sequence juga ada ngurut mungkin untuk yang di medis seperti ini atau di DNA atau apa sequence ya ini sequence secara umum dan salah satu sequence yang penting adalah text mungkin agak merebar sedikit tapi saya kira juga penting kita ketahui ya bahwa yang penting kalau kita misalkan terutama dengan adanya di planet yang penting inputnya kita karakteristik inputnya seperti apa outputnya karakteristik outputnya seperti apa disini untuk yang sama di prosesnya arsitekturnya misalkan seperti RNN kalau yang di itu di MIT disebutkan sequence model sequence model yang deep yang penting disini inputnya sequence yang penting itu punya sequence ini sequence model sequence itu apa text sequence itu apa DNA sequence itu apa mungkin log atau apa yang butuh bawa di bulat balik itu jadi jadi beda artinya sehingga disini generic maksudnya RN itu bisa generic kalau kita pelajari mungkin sudah pernah saya sampaikan disini dulu ada machine translation machine translation mesin penerjemah disini orang yang waktu perintis untuk deep learning untuk mesin penerjemah dia itu gak pernah mendalami mesin penerjemah yang profesornya juga gak pernah mendalami mesin penerjemah timnya gak mendalami penerjemah tapi yang penting dia tahu inputnya itu karakteristiknya seperti apa output itu karakteristiknya seperti apa sehingga kalau ada disini model yang bisa menerima karakteristik input dan menghasilkan karakteristik yaudah pakai aja dan kemudian jadi ternyata akhirnya jauh lebih efektif daripada yang yang tahu perlu tahu detailnya detailnya maksudnya perlu linguistik bahwa kalau inputnya itu bahasa inggris kalau bahasa inggris itu karakteristik bahasa inggris gini-gini punya rule-rule-nya gini-gini bahasa indonesia rule bahasa indonesia gini kemudian diakomodir di dalam sistem ini nah ini tidak perlu gitu ya itu saya kira penjelasan untuk lebih memperjelas bahwa tidak compatible input text ya input text disini dengan multilayat perseptron ini dalam hal dua ini terutama kemudian nanti ada tambahin lagi seperti tadi katakan ada share book code tapi paling tidak dari dua ini gimana silahkan mungkin ada komentar yang kemudian ini kalau dipertentangkan atau sebagai alternatifnya sebagai batasannya adalah back of work yang dulu banyak dipakai sekarang mulai ditinggalkan banyak ditinggalkan karena asumsi ini asumsi penyederhanan back of work ini itu sekarang asumsi ini sudah bisa ditinggalkan dengan adanya kita menggunakan neural network yang bisa yaitu dengan RNN ini yang sekuens atau sekuens model mungkin jendriknya namanya bukan RNN tapi sekuens model untuk sekuens sekuens itu maksudnya inputnya sekuens sekuens itu nanti kita lihat mungkin agak ngompat tapi saya kira bagus juga dibahas sekarang sekuens apa apa beda sekuens dengan serial apa beda sekuens dengan serial ini satu hal yang penting untuk diper diskusikan dibandingkan kalau sekuens itu dia ada urutannya yang diperhatikan jadi itu sekuens itu sekelompok data tapi urutannya itu penting kalau serial itu sama sekelompok data juga tapi dia mau di berurut mau di shuffle segala macam itu ada masalah itu saya bayangin ini saya kira seperti itu tapi mudah-mudahan saya mencoba untuk membuat kalimat yang dengan kalimat lain yang mudah-mudahan juga jadi kalau sekuens itu data kalau serial itu proses jadi datanya itu teks salah satunya teks kalau kita berbicara mata kuliah ini teks teks ini adalah sekuens mempunyai karakter sekuens kemudian prosesnya sendiri bisa serial bisa juga paralel prosesnya bisa serial bisa paralel jadi kalau sekuens data misalkan saya sedang pergi atau mungkin pakai ini yang jendiri misalkan gini W1 W2 W3 yang itu sekuens tidak boleh dibulat balik tidak boleh dibulat balik harus W1 dulu W2 W6 seterusnya mungkin panjang kalau serial ini harus ini dulu diproses kesini diproses kesini diproses seperti kita baca kalau baca kan baca dulu dari kata pertama kata kedua tidak bisa kita baca tidak bisa kita baca dari tengah ke sini atau paralel di sini kita baca kita baca gitu kan apalagi manusia kan harus 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 berurut ya berarti kalau yang serial kalau kita baca serial kan proses kalau kita baca misalkan kita baca ini course schedule harus baca course dulu kan baru baca schedule kan kemudian kita baca yang bawahnya lecture of your lecture of your during MIT IP 20 22 nah kita kan harus serial kan prosesnya jadi kalau serial itu proses sekuensi itu data artinya sekuensi nanti komputer kalau komputer sebaiknya kalau misalkan paralel dianggap lebih efisien lebih cepat makanya sebuensinya itu secara paralel tapi ini sebelum ini dulu ini sebenarnya agak lompat tapi kita lanjut ke sini dulu kalau ini sudah paham bahwa MLP itu tidak kompatibel maksudkan tidak kompatibel bisa diproses teks bisa diproses dengan MLP tapi ininya dari sisi akurasi atau lebih jeniknya lagi dari sisi efektivitas kurang bagus akurasinya rendah maksudnya bisa lebih tinggi lagi kalau mengakomodir panjangnya fix sekuensi itu bisa diakomodir oleh karena itu ada RNN yang kemudian mempunyai sifat juga yang bebotnya itu bisa serfobot jadi lebih efisien nah sekarang kita ke RNN RNN kan seperti ini mungkin saya ambil ini juga nanti RNN kan seperti ini yang bulat-bulat ini maksudnya apa kalau misalkan teks contohnya ini kita yang vertikal membacanya vertikal dari atas ke bawah kalau bulat-bulat ini maksudnya apa mungkin tadi udah saya ulangi lagi supaya lebih ingin diingat inputnya bukan inputnya kalimat ya ini misalkan kalimat ini bulat-bulatnya itu secara umum bukan hanya teks fitur jadi ini himpunan fitur himpunan fitur ini yang segini jadi kalau digambarkan gini misalkan label kalimat 1 kalimat 1 ini adalah himpunan fitur yang disini kata 1 kata 2 kata 3 kata 4 kata 5 kata 5 mungkin jadi ini fitur kalau image ya berarti mungkin ini adalah mungkin pixel katakanlah gitu jadi inilah fitur bulat-bulat itu node itu adalah fitur fitur itu biasanya dalam bentuk vektor masing-masing bulatan itu satu vektor ya kemudian biasanya kan kalau layer itu memang terdiri dari banyak fitur ya kemudian ini adalah vektor kemudian ini juga disininya sendiri kebawahnya sendiri vektor juga jadi vektor of vektor jadi ya jadi dapat dikatakan matrix nah kemudian supaya lebih sederhana digambarkan seperti ini ini inputnya misalkan ini output ke hidden layer ini ada input digambarkan seperti ini padahal sebenarnya banyak tapi digambarkan kota aja nah kemudian yang saya ada menjumpai dari kalian salah satu yang sepertinya menurut saya kurang tepat itu kalau RNN kan seperti ini ini inputnya disini input mungkin dari atas ke bawah supaya lebih enak ini output outputnya di atas ya biasanya di kanan ini di atas atau di ini aja supaya umum dulu lah yang dari kiri ke kanan aja meskipun biasanya digambarkan dari bawah tapi ini supaya sama seperti yang ini hidden disini dan ini input ini input disini eh kok di atas ini input layer ini output ya kalau multi layer persepon kan ini disini ya ini itu maksudnya satu garis itu mewakili ini ya apa dense ini ya dari sini ke semuanya digambarkan garis ini ke sini ya kalau recurrent looping itu ada disini loop nah ada yang kurang tepat secara saya yang tahu dari video kalian disini kan ada tadi kan ini sebenarnya satu kota ini menggambarkan ada beberapa loop disini kan yang fitur-fitur kemudian yang digambarkan itu sebenarnya gini gitu nah ini kurang tepat kalau seperti ini secara yang saya tahu yang benarnya itu adalah seperti ini seperti ini maksudnya adalah gini ini hidden layer yang pertama hidden layer yang kedua ini ada node maksudnya ngelup sebuah ngelup disini ini adalah ini adalah dense ini adalah sama ini yang hiddennya misalkan 1 1 2 3 4 4 5 ini juga 5 ini ident 1 sama ident 2 itu identik jadi disini ini kesini 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 kesemua kesemua gitu tapi digambarkan sederhana dengan gini aja gitu supaya disini itu maksudnya dense dense maksudnya semua kesemua bukan yang seperti ini ya oke mungkin jadi jadi kalau multi layer persepron itu apa inputnya 1 jadi multi layer persepron 1 kemudian disini ada hidden kemudian hidden lagi disini hidden lagi disini mungkin nah hidden ini hidden 1 dengan hidden 2 dengan hidden 3 itu berbeda bisa berbeda kalau di RNN hidden 1 hidden 2 hidden 3 itu sama ini panjang banyaknya notenya kemudian bobotnya disini ada bobot bobot dari hidden ke hidden kalau MLP bobot W itu bobot disini W besar bobot yang berupa matrix bobot bobot disini dan bobot disini berbeda dapat dikatakan hampir hampir pasti berbeda kalau di MLP ya berbeda karena waktu maksudnya waktu di proses learningnya tapi kalau di RNN bobot disini hidden to hidden itu sama jadi hidden dari hidden 1 ke hidden 2 hidden 2 ke hidden 3 disini di MLP di RNN ini WHH weight matrik weight untuk dari hidden ke hidden itu sama bobotnya jadi yang sharing tadi salah satunya adalah itu jadi kalau digambarkan mungkin digambarkan ulang disini gambarkan ulang disini ini kan hiddennya disini biasanya mungkin sekarang inputnya terus berapa saja input kemudian outputnya terus di atas nah ini ini yang disebut dengan kalau dalam looping loop disini atau recurrent kemudian supaya mudah itu digambarkan seperti kalau tisu digelarlah supaya mudah kita ini ya meskipun ini ya disini misalkan dari inputnya dari sini input input kata pertama V1 input kata kedua inputnya berupa kata ketiga nah sekarang disini berbeda dengan yang yang tadi ya disini itu adalah kata sebenarnya kata bukan kalimat ya itu berupa bukan kalimat kalau tadi di R MLP itu kalimat lalu disini kata kata meskipun ini sama-sama vektor sebenarnya juga vektor ya vektor juga biasanya vektor meskipun kalau di MLP itu inputnya itu adalah vektor ini vektor 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 kalau disini vektor nah kemudian yang muter ini ditambarkan dengan lurus kesini atau mungkin gini lah bisa gini sama aja ini ada outputnya disini outputnya masing-masing output dari W1 output dari W2 output dari W3 dan ini panjangnya fleksibel yang loopnya itu kan for loopnya kan for loopnya kan bisa fleksibel tapi artinya W disini WHH WHH disini WHH itu sama sama itu maksudnya bobotnya sama matriknya sama matriknya sama matrik matrik bobotnya dan isi bobotnya juga sama jadi hanya ada tiga jahat W dari input ke hidden dari W dari H ke H dari W dari hidden ke output demikian juga dari W input ke hidden W hidden ke output W hidden ke output jadi ada tiga matrik saja W input ke hidden W besar karena matrik matrik bobot hidden ke hidden W besar matrik dari hidden ke output jadi tadi ada dua karakteristik teks yang penting itu yang pertama adalah atau sequence sebenarnya sequence sequence itu salah satu konsekuensinya adalah dia panjangnya tidak fix tidak fix kemudian ada karakteristik sekuensi sendiri yang tidak bisa dibolak-balik sehingga namanya tadi disebutkan kalau di MIT sequence modeling yang deep karena menggunakan hiddennya jenis-jenisnya banyak kan hidden bisa hiddennya bisa banyak itu kemudian mungkin saya langsung ke topik berikutnya itu linguist model linguist model itu salah satu salah satu yang bisa diimplementasikan di sequence model sequence model ini yang utamanya adalah awalnya RNN nanti transformers misalkan yang sekali ada itu ya sequence model juga sequence model itu maksudnya inputnya input sebenarnya input dan atau output tapi terutama inputnya kadang juga outputnya pokoknya ada sequence nya dari sisi input atau output biasanya dari sisi input nya output juga bisa juga sebenarnya ini adalah proses ini input intunya sequence output outputnya sequence jadi sequence to sequence seperti misalkan percent translation apa source language nya bahasa Indonesia target language nya bahasa Inggris jadi bahasa Inggris itu jemukan bahasa Indonesia sequence atau dari sequence nya inputnya aja atau outputnya aja sequence seperti misalkan image captioning disini image captioning yang sequence nya dibahasanya disini tapi meskipun di outputnya aja kan butuh juga fleksibel kan outputnya butuh juga karakteris sequence yang bisa dibolak-balik dan fleksibel panjangnya nah ini dengan apa yang disembuh dengan RN tadi yang recurrent recurrent itu dahulu yang mempunyai karakteris tadi bahwa dia bisa sequence fleksibel dia share popot ya silahkan mungkin sambil ada pertanyaan komentar boleh silahkan mau ini dong Pak balik lagi tadi yang kemasalah bobot tadi jadi waktu itu kan ada tadi Bapak bisa cerita ada input to hidden ada hidden to output itu kan berbeda terus ada yang hidden to hidden yang apa yang loopnya itu yang tadi Bapak sebut adalah bobot yang hidden ke hidden itu adalah sama gitu nah yang saya ingin tanyakan Pak kan selama proses ini saya coba memahami kita kalau membangun suatu model kita latih dia dengan data nah proses belajar itu kan secara langsung mengejas mode bobot di dalamnya supaya dia itu ketemu bobot yang tepat yang merepresentasikan dari representasi terbaik dari sampel learning yang dia punya gitu dari data trainingnya gitu nah sekarang jadi pertanyaan kalau misalnya kalau bobot hiddennya itu dia gak berubah berarti yang akan teradjust itu adalah bobot input sama bobot output aja ya berarti ya atau gimana Pak jadi gini kita mungkin dengan pemikiran yang sederhana aja ya kita lihat disini aja kita jangan lihat yang disini kita jangan lihat yang disini yang di kanan ini melihat supaya kita tahu bahwa itu ada ada sequence ada time stepnya lah dari kiri ke kanan gitu ya bahwa itu sequence nah kalau kita lihat yang disini pada intinya sebenarnya kan waktu kita learning ya kita proses learning ya ada proses learning proses learning kan dihasilkan model hasilkan model ya nah model itu kan modelnya itu yang dihasilkan ya sebenarnya seperti ini aja kan artinya kita gimana apakah RNA nya disimpan panjangnya berapa ada yang data trainingnya misalkan data trainingnya ada ada 50 ribu kalimat 50 ribu kalimat 50 kalimat itu beda-beda satu hanya kalimat misalkan ya beda-beda kemudian gimana menyimpan modelnya menyimpan modelnya bagaimana ada yang panjang ada pendek gimana ya secara logika sederhana yang disimpan ini aja ada W pertama W kedua W ketiga W pertama itu adalah yang dari input ke hidden dan kedua itu dari hidden ke hidden tiga itu dari hidden ke output ya jadi gitu jadi logika sederhana seperti itu aja yang jadi memudahkan kita untuk memahami bahwa yang kita adjust parameternya itu hanya tiga aja artinya tadi itu kalau misalkan 50 ribu kalimat kalimat satu panjangnya berapa kalimat dua panjangnya berapa kalau dibikirkan yang seperti ini yang sebelah kanan di sini gimana nanti yang dihasilkan modelnya itu yang modelnya ada di process learning ini gimana itu kalau bobotnya beda-beda misalkan gitu kan beda-beda itu jadi matriksnya banyak sekali dan tidak fleksibel gimana ada komentar oke Pak berarti dengan kata lain sebenarnya bobot yang kita perlu agak bobot yang hasil akhir dari proses belajar ya gitu-gitu jadi bobot yang ya betul jadi setelah lima ribu ini setelah lima ribu 50 ribu kalimat 20 ribu epoh pembelajaran atau sekian epoh pembelajaran tapi kesimpulannya sebenarnya selama dia belajar dari proses epoh satu sampai epoh kesekian sebenarnya tuh bobot itu ada kemungkinan berubah kan ya Pak ya sampai saat saya terakhir mungkin 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 ini belum tentu epohnya belum tentu sesuai dengan sini ya apa kalau epoh itu biasanya kita yang menentukan ini kan satu training nanti belajar apa yang menentukan stoklastik batch sama minibet nah sekarang yang bobot misalkan tiga matriks bobot bobot W1 W2 W3 itu hasil akhir dari setelah belajar dari semua proses di training dan prosesnya mungkin apa dan kan looping juga ya jadi misalkan ini adalah data training 50 ribu data training data training nah kemudian disini kan neuron network yang berupa sebenarnya ini adalah bobot apa bobot-bobot beberapa sebenarnya beberapa matrik bobot matrik bobot tadi artinya bobot-bobot yang banyak mimpi buan dan ini training nah proses learningnya itu kan proses learningnya itu ini forward ya forward ini dihasilkan prediksinya prediksi pakai api prediksinya dibandingkan dengan yang dibandingkan dengan yang ini apa yang realnya ada lossnya berapa di update bobotnya ke forward proses optimisasi ya dengan gradient descent prosesnya dengan gradient descent ini kan di update bobotnya di training lagi setelah bobotnya dirubah tadi kan supaya lossnya diharapkan lebih kecil lagi satu epoch satu iterasi ini di training lagi training lagi training lagi training lagi menggunakan ini yang sama training lagi ini kan di update bobotnya di update 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 jadi ada proses forward ada proses backward forward backward yeah back propagation ini tadi balik ke pertanyaan tadi setelah iterasi-iterasi itu kemudian bobot yang terakhir itu dimana lossnya itu udah dianggap yang kecil yang dianggap optimal yang dianggap error atau lossnya itu yang kecil yang diharapkan nanti juga global lossnya kecil yang proses ini adalah optimasasi dengan apa instrument gradient descent back propagation kalau digambarkan di sini di sini adalah bobot bobot yang ada ribuan di sini ribuan digambarkan cuma satu ini adalah loss nah ini kemudian bobotnya diupdate dengan proses iterasi ini diupdate yang tadinya diupdate kemudian ternyata lossnya jadi misalkan dinaikkan ini di sana naik kemudian ternyata turun dinaikkan naik lagi jadi kita cari dimana yang global optimal atau global minimal sini lossnya paling minimal bagaimana mencari ini adalah dengan apa yang disebut dengan gradient descent nah ini adalah proses optimisasi ini yang selesatnya dengan sekarang dengan gradient descent back propagation sekali lagi bobotnya cuma satu bukan ribuan kalau dua itu dua dimensi gini kalau satu dua dimensi tiga dua dimensi kalau bobotnya tiga gimana gambarkannya jadi balik lagi ini memang yang paling ini bobot yang didapat di model terakhir adalah setelah iterasi-iterasi yang berulang-ulang itu yang mungkin iterasi itu mungkin epoch ada epoch atau karena iterasi bisa satu iterasi 50 ribu kalimat atau setiap kalimat diiterasi atau sebagian dari 50 ribu diiterasi apa yang disebut dengan stokastik mungkin maaf agak melebar gradient descent mini batch gradient descent atau batch gradient descent satu iterasi kalau stokastik itu dari 50 ribu satu kalimat sudah diiterasi sudah di forward backward satu iterasi kalau stokastik kalau mini batch jangan setiap kali satu data training kalau jadi lama banget mini batch itu misalkan sebagian dari 50 ribu diiterasi dari forward kalau batch mungkin satu 50 ribu itu forward untuk kemudian memprediksi kemudian baru backward biasanya sebagai nilai jalan tengahnya mini batch satu iterasi yang mungkin dapat dikatakan epoch tapi balik lagi intinya tadi yang ditanyakan ini bobot di sini yang terdiri dari W1 W2 W3 untuk RLN itu setelah kita iterasi terus dan sampai kita berhentikan berhentikan berhentinya secara natural maupun kita paksa berhentik ini silakan mungkin ada ini mungkin seperti itu detailnya di slide dan video-video dan tulisan-tulisan kalau ingin detail banget saya kira MIT dan yang Stanford NLP di kalau ingin lebih detail lagi lihat ICMU karena Melon University detail banget ya saya ingin detailnya kadang-kadang harus diulang-ulangi lagi kalau enggak nontimal tersesat dalam detail tapi saya senang yang itu saya juga ngulang-ulangi ya mungkin saya kira seperti itu mungkin beranggali cukup untuk pertemuan ini dan ini belum lengkap di language modelnya belum ada atau mungkin dilanjutkan sebentar setelah di language model atau atau mungkin setelah selat kita selanjutkan sebentar iya boleh pak kebetulan di saya saya sedang di jalan baik pak ya misalkan kita berik dulu berik dulu sampai 6 seterempat sudah selat saya selatnya atau 6 20 saya belum azan sebentar kalau kita ini sampai 630 mulainya lagi 630 ya 630 sudah aman harusnya kita mulai lagi 630 mungkin nanti kita sebentar untuk mendiskusikan dengan language model untuk RNN kita mulai lagi 1830 ya ya terima kasih semuanya insok nanti kita lanjutkan lagi terima kasih Terima kasih.